Nggak, ini, ini, bentar-bentar. Maksudnya Kak Duma pengen jual motornya Papres. Iya. Ke Billy? Iya. Papres tau nggak kalau motornya mau dijual? Nggak. Hah? Oh, 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 oh my god. Nah, mungkin harganya juga nggak jauh-jauh dari bebek. Hah? Iya. Kan ini yang mau? Nah, itu yang gede-gede banget, yang tinggi-tinggi banget, yang dia sering jatuh itu, itu murah tuh. Nggak dipakai sama dia. Nah, tuh, laku nggak ini ya? Nah, jadi ya, kalian kan tau ya, kalau sebenarnya, kalau aku pribadi, itu nggak suka kalau jadi kayak itu main motor terus-terusan. Satu, karena udah banyak banget motor, terus dia selalu nambah-nambah, tiba-tiba udah nambah aja, tiba-tiba udah nambah aja gitu kan. Terus, selain itu sih sebenarnya lebih ke kayak, apa sih main yang kayak gitu, serem amat, kenapa nggak yang main yang lebih safety aja gitu. Cuman, walaupun ya pasti temen-temen yang hobinya motor trail pasti bilang, ya itu ada sensasinya sendiri, itu oke, apalah gitu. Tapi kan kalau buat kita cewek-cewek kan, ya ibu-ibu kan kayak, apain sih, terus abis itu kebanting lah, apalah, apalah, ya deg-degan juga kan. Nah, tapi, udah begitu pun, tetep aja loh. Judika itu mau ulang tahun, dia bilang ke aku, dia mau kadonya itu motor. Bayangin nggak, udah ada enam, terus dia mau nambah lagi. Terus abis itu, aku bilang, udah kadonya yang lain aja, yang lebih bermanfaat. Misalnya mau kerja, dia beli mic kek. Atau mau kerja, mau beli jam kek. Atau mau kerja, mau apa, terserah deh. Terus dia bilang, enggak, aku maunya itu. Bukan karena harga atau apanya, kamu kasih yang lebih mahal juga. Pasti aku mintanya yang itu. Lah, gimana dong? Terus dia bilang, ya ini janji yang terakhir, yang terakhir. Karena biasanya kalau kado kan, memang kita suka langsung ngomong. Misalnya, maunya itu. Atau dia maunya apa daripada kasih, terus nggak suka. Nah, kejadiannya kan sering kayak gitu. Dia beliin, terus aku, oh oke, tapi kok yang ini kan, maunya yang itu gitu. Jadi, memang kebiasaannya minta gitu. Nah, aku pikir gimana ya caranya ya, supaya motor nggak terlalu banyak. Terus, aku juga nggak terlalu banyak uang keluar kan, karena harganya kan lumayan ya. Nah, terus kemarin tuh aku telepon-teponin lah itu temen-temennya yang kira-kira memungkinkan untuk beli motornya dia kan. Nah, yang responnya paling cepat itu tuh, Billy. Terus abis itu, pas aku telepon, aku bilang, udah datang aja. Nah, katanya sih, hari ini dia bakal datang. Datang semua liat-liat. Nah, mudah-mudahan deal ya, dapet harga yang bagus. Terus, paling nggak, ya aku sih nggak ngarep belinya full dari jualan motornya dia kan. Kalau semuanya aku jual kan, pasti ketawa terus kena marah kan. Paling nggak, aku jual dua, tiga atau, ya nanti liatlah harganya. Mudah-mudahan deal, jadi aku nggak terlalu banyak uang keluarnya untuk ngasih kado yang dia mau tuh. Oke, kayaknya dia udah mau datang nih. Tadi sih dia bilang bentar lagi, karena dia mau main bola juga sama Judika. Judika kan di luar kota, biasanya habis landing dia langsung ke Senayan tuh main bola. Karena dia bola juga favoritnya kan. Nah, pasti dia kesini dulu untuk Billy, baru nyusul ke Senayan. Kayaknya udah mau datang tuh, coba aku liat dulu ah. Assalamualaikum, selamat siang, kado Umar. Hai, Phil. Hai, kado Umar. Makasih loh, udah datang. Apa kabar, kado Umar, sehat? Baik, eh sebelum kamu liat-liat, ayo masuk dulu dong. Masuk dulu dong. Kita masuk dulu, masuk dulu. Ini gue spits, ini banyak banget motornya. Jualan motor atau gimana sih ini? Nah, itu dia. Sini, aku mau kasih tau nih. Isi ya. Ya, silahkan, silahkan. Eh, aku baru tau loh sebelumnya rumahnya papres disini, kadu rumah. Ya, makanya. Kenapa sih? Dia juga pernah ngajak main kesini ya? Gak pernah. Ini aku baru pertama kali. Baru pertama kali kan? Baru pertama kali. Jadi nanti dia pasti, eh mudah-mudahan sih dia gak marah ya. Soalnya kan aku tau sendiri. Jadi dia mau ulang tahun. Dia mau ulang tahun. Nah, terus dia udah minta ke aku itu kado-nya motor gas-gas ya namanya ya? Motor gas-gas. Pasti itu gasnya. Ada-ada. Ada motor gas-gas. Aku sebenarnya kan gak ngerti ya. Kalian tuh suka banget maik-maik kayak gini. Terus jalannya rusak. Terus kan kalian tuh hutan. Terus jatuh-jatuhan. Jatuh-jatuhan. Emang enak ya? Kayak gitu ya? Emang asik ya? Kalau menurut aku sih ketika aku ngejalanin dan memang hobi. Itu sangat menikmati dan seneng sih. Tergantung orang sih. Kalau misalkan orang gak hobi ya pasti gak suka. Dan kayak kadu rumah misalkan bilang emang enak ya? Karena kadu rumah gak merasakan. Kalau kita sebagai penikmat mototril. Kayak papres kayak aku tuh seneng banget. Enak-enak banget. Karena yang jatuhnya itu. Yang tanjakannya itu. Terus yang turunan. Terjang. Bolong-bolong. Itu yang membuat kita tuh makin tertantang sebagai laki-laki. Itu rintangannya. Aku salah nanya orang. Harusnya aku nanya. Bukan yang suka. Jadi aku tuh udah cek ya. Gas-gas itu, gas-gas ini apa sih gas-gas itu. Jadi motor gas-gas itu motor produksi yang kayak. Kalau setahu aku ya. Jadi ada merek ASKII yang dibeli sama produksi. Apa namanya? Perusahaan apa gitu. Jadi digabungin gitu loh. Kolaborasi antara ASKII sama motor. Motor. Apa ya? Bahasanya itu. Pokoknya jadinya gas-gas gitu loh. Kan ada ASKII, ada KTM, ada YZ. Nah yang aku lihat itu cuman gas-gas. Karena dia mau gitu kan. Bagus gas-gas, bagus mahal. Bagus ya? Iya sih. Tadi kemarin sih aku cek. Gila mahal banget nih. Kan aku sebenarnya gak setuju nih ya. Dia motoran gitu ya. Walaupun kalian hobi gitu. Tapi kan kadang yang dekat-dekat di rumah ya. Karena liatnya kan jatuh-jatuh. Jatuh. Semua ibu-ibu itu kayak DM. Emang gak takut suaminya nanti luka. Emang banyak yang DM kan? Iya beneran. Itu kayak kok dikasih. Karena seru banget kan kalau papers main ya. Iya. Papers kalau main itu tajakan jungkir balik, jatuh. Kadu masih diri takut gak? Ya takut lah. Cuman kan aku udah bilang kalau naik motor itu harus full pake apa itu namanya protektor. Protektor gitu. Terus pernah kan dia gak pake protektor. Sekali udah aku SP3. Sekali lagi dia gak pake. Kasih tau ya. Ujual habis semua moturnya nanti. Tapi kan dia ketua SGP. Ih mau ketua kayak mau raja kayak mau apa kayak gak ada di rumah gak ada. Tetep aja kalau dia ketua SGP aku tuh sebagai anak buahnya siap. Gak boleh kasih tau lah. Masa aku harus kasih tau ketua aku ke istrinya. Udah lagi nyuruhnya ke Bilih. Udah aku kan gak mau nih sebenernya ngasih kadu ini nih. Berat banget ya. Kan dia udah punya 6 tuh. 6 itu kan 7 ya. Mendingan gini aja. Tapi kamu jangan kasih tau dia ya. Jadi ya kan lumayan harganya. Aku jual aja nih. Berapa gitu motornya. Mau berapa gitu. Mau 3, mau 4. Terserah lu pilih. Terus buat nambahin atau buat beli yang baru. Hah? Serius? Gak ini ini bentar bentar. Maksudnya kadu mau pengen jual motornya papres. Iya. Ke Bilih? Iya. Jual ke Bilih? Iya ke kamu. Duh kan kamu yang suka beli motor juga. Terus kan kamu belum punya istri kan gak ada yang marah. Kalau aku jual ke tempatnya Darius yang marah dona. Tapi pertanyaannya ini punya papres. Kalau misalkan Bilih bayarin. Nanti kalau misalkan papres tau Bilih yang bayarin. Tanpa semua tauan papres. Terpapres marah-marah ke Bilih. Papres tau gak kalau motornya mau dijual? Enggak. Hah? Oh my God. Bilih, Bilih. Udah gak apa-apa. Tenang. Gak mau ikut campur. Enggak. Tenang. Itu mah beres. Jadi kalau dia ke loka aku. Kalau aku bilang jual. Dia jual sebenarnya. Jadi ini kan. Ini motor ini kan. Kayak apa ya. Ini kan gak bisa dibawa ke jalan raya tuh. Terus abis itu gak kayak motor bebek. Motor bebek bisa kemana-mana. Mungkin harganya juga gak jauh-jauh dari bebek. Hah? Iya. Serius? Mungkin kan itu ada berapa tuh? Ada enam. Ya lumayan lah. Buat nambahin aku beli gas-gas apa tuh? Gas-gas. Motor gas-gas. Gini. Kalau misalkan motornya papres. Kadu mah jual sama orang lain. Selain Bilih. Bisa gak? Gak ada yang mau. Soalnya yang. Apa yang aku kenal. Yang motoran sama dia itu kan. Yang belum married itu. Dan punya duit. Lu doang. Nah kan kalau yang lain udah punya istri. Nah aku pasti merasa. Kalau aku jual nanti istri yang marah kan gak enak nih ya. Soalnya bukan. Karena aku belum punya istri. Belum. Jadi kan masih bebas. Tapi kalau misalkan contoh. Misalkan nih contoh. Aku pengen beli nih motornya papres. Tanpa sepengah tahun papres. Tapi persetujuan dari Kak Duma. Memang Kak Duma sendiri yang pengen jual. Terus Bilih beli. Gak masalah? Gak masalah. Karena semua ini atas nama aku kok. Bener ya. Tapi kalau misalkan Bilih beli. Terus papres marah-marah. Bilih angkat tangan ya. Yang penting Bilih udah ada hitam di atas putih. Bilih bayar. Iya. Nanti kita pake kuitansi. Kan ini juga kan gak ada suratnya kan. Karena gak bisa dibawa ke jalan kan. Kalian cuma bawa ke hutan kan. Ya udah kita juga hitam di atas putih. Udah dijual. Matrai. Udah beres. Nanti gak usah takut. Oke. Nambahin aku juga kan. Ngapain banyak-banyak. Ya kan banyak-banyak di sini gak usah lah. Tapi motor-motor kayak gini. Aku. Apa. Belum. Bisa lah untuk bayar-bayar dulu. Karena. Udah ini aku kasih liat ya. Nanti aku tau nih. Dia yang dia pake seri itu ada tiga. Kalau gak salah. Karena aku suka liat vlognya. Nah itu yang gede-gede banget. Yang tinggi-tinggi banget. Yang dia sering jatuh itu. Itu murah tuh. Gak dipake sama dia. Soalnya kan gak pernah dibawa. Itu gak bagus. Kamu bawa aja gitu. Oke. Kalau yang itu. Mau dijual berapa? Mau dijual berapa? Coba kamu liat dulu ya. Kamu liat dulu aja ya. Oke. Ayo. Liat ya. Kalau memang. Liat ya. Persujuan dari Kak Dumas mau dijual oke. Ini semuanya atas nama aku kok dia kasih ya kan. Jadi kalau aku jual juga dia gak marah. Tenang. Nih ya. Aku kasih liat. Pak Agus. Pak Agus. Mana Pak Agus. Nih. Pak Agus. Keluarin motornya biar dipilih sama Billy. Ya kamu pilih nih. Tapi kalau misalkan harganya murah aku mau. Iya gak apa-apa. Ini kan kayak motor bebek kan. Gak ada suratnya juga ini. Gak bisa ke jalan raya. Ini pasti gak jualnya. Harga bebek ya 15 jutaan loh. Ya. Ini ini. Kamu bawain dulu nih. Ini ini. Ini ini. Coba kasih liat ini sama Billy. Dia mau beli yang mana gitu. Kalau ini mah motor-motor sering jatuh sama papers. Jadi ya harganya murah ini. Coba kamu kasih liat. Harus dijual murah kedua mak. Oh iya ya ini. Emang ini ya makanya aku bilang. Ngapain nanti lama-lama jatuh terus makin murah. Sekarang aja jualnya ya kan. Ini motor papers banyak banget loh. Bener harus dijual. Iya bener kan. Harganya harus murah kadu mak. Iya. Jualnya ke Billy. Tapi jangan bilang-bilang papers kalau jualnya ke Billy ya. Oke. Oke sip. Ini kan yang paling sering dia pakai kan. Sering pakai. Ini mah paling ya 5 juta lah. 5 juta Billy berani 5 juta. Oke mana lagi. Jangan yang ini lah ya. Ini sering dia pakai. Ini sering jatuh juga. Ya coba. Coba yang ini yang ini. Ini udah nggak bagus. Ya bawah sini. Susun susun. Nah pakai tray lagi. Uh apa sih maksudnya nggak ngerti. Ayo cepet. Memang Pak Agus ngerti. Sini cepet Billy yang ngerti nih. Karena salah satu virusnya dia nih yang ngajakin. Ini super moto. Bannya udah diganti. Ini ban motor asfal. Terus kalau ini lu harganya berapa? Ini harganya ya 7 juta lah. 7 juta ya? Yang nggak cukup lah buat bantu-bantu. Lagi-lagi-lagi. Beda mesinnya juga. Oh nggak usah yang ini ya? Nggak usah. Tapi bodinya sama persis sama aku. Oh berarti dia udah punya nggak usah? Ya mereknya sama juga. Ah ini aja nih. Ini ini. Oh itu satu. Oh ini aku suka nih. Ini bagus banget di dua nih. Coba coba. Ini bagus di dua nih. Coba coba. Coba lihat, kasih lihat. Billy, dia suka nggak ini? Atau kita jual dua atau tiga gitu? Coba. Bill kalau ini lu suka nggak ini? Kalau ini... Ini juga kayaknya ini lebih kecil. Lebih kecil. Berarti ini lebih murah ya? Lebih kecil menurut aku. Kalau buat aku sih kekecilan. Kalau menurut aku, aku hargain 2 juta. Emang ini kok Judika belinya... Kalau 2 juta aku mau, 5 juta aku mau, 7 juta aku mau. Tapi aku kurang suka yang ini. Aku suka yang itu, Kak Dumah. Karena ini sering dipakai ya? Sering dipakai, jatuh-jatuhan. Oh yaudah. Ini juga sering jatuh-jatuhan, tapi aku mau bayarin. Coba coba yang ini. Nah ini, mungkin ini dia nggak suka karena nggak pernah dipakai. Terus habis itu sering jatuh kan karena ketinggian. Kayaknya memang Billy lebih cocok. Billy lebih tinggi kayaknya. Udah, buat Billy aja. Coba liatin yang ini. Tuh, ini keren nih. Ini keren. Ini juga harganya murah, Kak Dumah. Murah, beneran. Iya. Ini, ini kalau dari tampangnya ini berapa ini? Ya kalau 20 juta aku berani lah. Karena nggak sering jatuh maksudnya. Kalau ini kan ya 2 juta, 5 juta, 7 juta. Ini 20 juta. Itu udah mahal banget, Kak Dumah. Udah mahal banget. 20 juta aku berani. Nih, ini paling dijual sama orang 15 juta. Maku, 20 juta dah. Tapi, ya masa nambainya dikit banget. Satu lagi nih. Coba satu lagi, satu lagi. Mana tahu Billy mau. Satu lagi. Mau jual lagi? Iya. Tapi ini, Billy dulu nggak nih 20 juta? Kalau 20 juta kan nggak cukup duitnya. Masa aku harus bayarin banyak untuk beli itu gas-gas apalah itu. Mana satu lagi nih? Ini. Ini paling gede nih. Ini aku ampe eran nih. Kenapa dia beli yang segede ini ya? Ini aku suka juga nih. Coba. Ini nggak pernah dipakai, Bill. Nggak pernah dipakai. Jarang. Aku suka nih. Ini aski. Kayaknya cocok buat kamu ya. Ini kan suaranya paling berisik ya. Paling berisik. Berisik suaranya. Ini bawa aja nih. Beli, beli. Dijual, dijual. Iya, iya. Paling berisik nih tetangga pada ngamuk ntar. Kalau itu aku berani harga 20 juta. Kalau ini sama lah 20 juta lah. Karena kalau Kaduma jual ke orang lain ditawar sama orang 10 juta, 15 juta. Sama aku 20 juta. Beneran? Iya, bener. Nggak bisa naik lagi kan. Bantuinnya kan lumayan. 20 juta. Tapi kalau misalkan aku beli motore Kaduma atau motore papres. Janji Kaduma jangan bilang-bilang papres ya. Iya. Tenang nanti kalau ketahuan hitam dan putih nanti aku kasih oke. Walaupun nanti next ketahuan yang penting aku udah bayar ya. Iya. Kaduma sendiri yang mau jual ya. Oke. Oke, aku mau yang ini aja nih. Ini sama itu om. Iya, yang paling berisik bawa aja. Iya. Ini sama itu. Tapi itu udah best price ya. Hah? Udah best price itu. Iya, 20 juta udah aman. Ya udahlah. 20-20 jadi 40 ya. Oke lah. Daripada nombok banyak kan. Salaman dulu. Iya. Mau ambil duit mal? Oke. 40 juta ya? 42. Oke. Ya nanti aku bayar di dalam. Oke. 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 Berarti dia ini sama ini. Pak Gus naikin ke itu tuh. Ke mobil apa tuh. Ke truk gerobak kalian itu tuh. Yang sekalian kalau pergi. Kirim ke rumah, Pak Gus. Naik mobil itu tuh. Ya lumayan lah. Kirim ke rumahku ya. Oke nih kayaknya. Cocok, Bill. Cocok ya. Karena kamu tinggi. Kalau dia kan gak terlalu tinggi. Jadi ketinggian. Mayan lah. Kirim jatuh. Udah lumayan lah buat nambah dua. Oke. Nanti kita bayar nih ya. Asis saya aku ambil duit dulu ya. Oke. Bayar ya. Oke. 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 Nah, yuk. Jadi tadi udah deal ya. Kita udah deal dua. Berarti aku dapat 40. Nah, lumayan lah buat bantu-bantu beli. Apa itu gas-gas yang dia suka itulah. Tapi jujur Kak Duma, kalau untuk ngebayarin motor sih gak masalah. Billi senang. Apalagi harganya sesuai apa yang Billi mau nih. Dan juga Kak Duma sepakat. Harganya 20 juta sama 20 juta. Jadi total 40 juta. Ya. Pertanyaannya, ini aman gak sama Pak Pres? Maksudnya Pak Judika nih. Aman, tenang. Kalau kan aku udah bilang. Biasanya kalau beli barang-barang semua itu atas nama aku. Jadi kalau aku kasih. Ini juga kan gak ada ininya. Jadi ya bawa aja. Gak dibawa ke jalan raya juga. Pokoknya dia kan mainnya jarang ya. Kalian kan paling sekali sebulan gitu. Udah aman tuh. Bawa aja, tenang. Aman. Nanti. Gak ada masalah ya. Soalnya kalau misalkan ada masalah. Takutnya pertemanan aku sama Pak Pres jadi kenapa-napa. Enggak. Tenang. Nanti kan aku bilang. Bukan Billi yang mau. Kan aku yang telfon. Terus abis itu aku yang mau beli dia kado. Tapi kalau bisa jangan sampai tau Pak Pres. Kalau misalkan aku yang beli motornya. Ya enggak. Kado mah jangan kasih tau ya. Jangan kasih tau. Oh Billi yang beli jangan ya. Enggak. Aku nanti. Jangan. Nanti dia kan. Yariin kamu pasti. Iya pasti. Bentar aku dibawa parang gimana. Kalau makan gak lucu. Itu orang Medan. Bahaya. Tenang. Tapi dia orang Medan sama aku masih takut. Oh takut ya. Kado juga cewek-cewek Medan ini. Lebih galak kayaknya. Berarti dia 40 juta. Kalau cewek Manado lebih galak gak? Hah? Dari Manado lebih galak gak? Eh ini. Ayo. 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 Lumayan. Kan aku. Jadinya enggak harus keluar duit banyak kan. Kan aku pengen beli motor papres gas-gas itu. Emang berapa sih harga itu gas-gas? Kan dia bilang sama aku. Aku mau beli lagi ya. Satu lagi. Satu lagi ini aja terakhir. Terus dia bilang kado ulang tahunku itu aja. Biasanya kan kita memang kalau kado ulang tahun langsung ngomong. Karena enggak mau nebak-nebak. Terus aku bilang. Enggak. Kamu beli yang lain aja. Enggak mau. Sama sekali enggak mau. Mau ya tetap motor. Terus aku pikir sebenarnya aku kan gak suka. Ini motor nambah-nambah lagi. Yaudah. Mendingan aku jual. Dua kan gak terlalu penuh nih rumah ya kan. Iya. Bawa. Terus abis itu aku bisa nambah dari Billy. Buat beli yang kasih-situ. Iya. Tapi mudah-mudahan si papres gak sadar ya kalau motor duanya tuh dijual ya. Karena kan. Di sini kan numpuk. Iya. Iya otomatis. Iya mudah-mudahan gak sadar kalau dua motor udah kejual gitu ya. Nanti aku suruh Pak Agus tutup. Tutup ya. Tutup. Abis itu kan dia selalu pergi off air kemana-mana. Kemana-mana jarang di rumah. Enggak apa-apa dia enggak tahu. Aman-aman. Aman ya. Kalau begitu langsung aja secara terima. 40 juta. 40 juta. Si Moll ini 40 juta udah ambil Moll. Berapa? 40. Iya. 40 juta. Buat nambah-nambah dong. Itu motor langsung aku bawa ya. Bawa aja langsung. Pokoknya sekarang sah ya 40. Aku lihat boleh ya. 70. Nah ini baru dari bank nih kayaknya. Masih amplop bank. Jadi aku percaya nih. 20. 20. 30. 40. Oke lah. Dua motor. Dua motor. Gak apa-apa kan. Itu gas gas itu berapa ratus apalah itu. Buat tambahan beli motor gas gas. Lagian gak nambahin disini terlalu banyak. Kalau disini terlalu banyak juga gak baik. Makanya aku yang nambah satu lagi kan udah terlalu banyak. Kalau misalkan mau dijual lagi motor semuanya sama aku lagi. Yang satu 5 juta, 7 juta sama 2 juta ya. Oke. Kalau mau dijual lagi. Oke. Yang aman sih. Sementara dua dulu deh. Yang sementara sih yang aman memang pilihan terbaik. Bilih karena yang lain tuh udah punya istri. Susah. Susah. Pasti nanti aku ditanyain. Kok dijual kok ini bla bla. Kan kayak aku. Kalau aku kan juga gitu. Kok kamu beli lagi? Kok kamu ini? Nah daripada merusak rumah tangga orang. Mendingan Bilih ya. Oke. Oke sip ya. Oke sip. Oke sekarang bawa aja langsung tuh. Kan jika juga punya mobil trucknya itu tuh. Yang dia sengaja memang dia buat angkat-angkat motornya kan. Itu juga mobilnya nanti aku jual juga nanti. Hah? Ya kan kalau motornya udah habis. Lah kan masih ada beberapa motor. Masa dijual juga mobilnya. Kan kamu bilang tadi. Yang ada ntar ngamuk di papres nih. Ya gak apa-apa. Nanti kan kalau dia gak sadar lama-lama ya satu-satu aku jual. Ternah. Terserah nih aku. Aku pokoknya gak mau tau. Pokoknya aku aman-aman aja. Yang penting aku udah beli motor dua biji. Aku gak mau kenapa-napa. Pokoknya papres jangan sampai marah-marah. Jangan sampai tau pula. Nanti kwitansinya tanda terima aku susulin aja ya. Oke, sip. Aku bawa ya motor ya. Makasih Kak Dumas. Bagus. 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 Masukin ke itu. Ke truck. Udah deal. Masukin. Yang dua. Dia maunya yang dua. Bagus jangan sampai tau papres ya. Komisinya dong. Komisinya minta komisitu Kak Dumas. Pecet baru tau minta komisi. Deal udah deal. Udah gak ada gak ada. Ayo pokoknya dia harus jaga rahasia kalau mau kerja. Udah gak ada. Terima kasih telah menonton!